Kepolri Jenderal Istio Sigit Prabowo telah resmi memutasi sebanyak 15 perwira tinggi Polri buntut kasus kematian Brigadir J, termasuk Brigjen Hendra Kurniawan, dicopot dari jabatannya sebagai Karupamina Propam Polri. Terkini jabatan itu telah resmi diduduki oleh Brigjen Anggoro Soekartono. Dikutip dari tribun pontianak.co.id, sebagaimana diketahui Brigjen Hendra Kurniawan dianggap telah menghambat upaya penyelidikan dan penyelidikan kasus tewasnya Brigadir J. Dengan tegas Kapolri mencopotnya dari jabatan Karupaminal, kini Brigjen Hendra Kurniawan dimutasi sebagai Patian Mapolri. Hal ini sama dengan Irjen Fendi Sambo Kadif Propam Polri yang juga dimutasi sebagai Patian Mapolri. Kini jabatan Karupaminal Propam Polri telah resmi dijabat oleh Brigjen Anggoro Soekartono. Sosok Anggoro sebelumnya menempati jabatan Karupam Prof. Div Propam Polri dari tanggal 16 November 2020 hingga 4 Agustus 2022. Diketahui ia mengawali karirnya di institusi Polri setelah lulus dari Akademi Kepolisian atau AKPOL tahun 1994 silam. Selama menjadi personel Kepolisian, sejumlah jabatan telah Anggoro Emban. Ia pernah menjabat Kapolres di dua kabupaten di Jawa Tibur yakni Nganjuk pada tahun 2012 dan Sidoarjo pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2015, ia dipindah tugaskan ke Pol Dariau dan menjabat sebagai Kabit Propam. Pada tahun 2016, Anggoro menempati jabatan di BNN Republik Indonesia. Saat itu ia bertugas di bagian Kasub Dit Narkotika Alami, Dit Narkotika. Kemudian pada tahun 2018, ia mengembang tugas di bagian Analis Kebijakan Matia bidang Paminal Divisi Propam Polri. Pada tahun 2020, ia menjabat Seseropaminal Div Propam Polri. Kemudian Karupaprov Div Propam Polri. Dan terkini menjadi Karupaminal Propam Polri. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.